Kalau sudah keadaan seperti itu, di mana konstitusi dan hukum sudah kuranda, yang harus kita tegakkan itu kekuatan moral, artinya apa? Soal baik-buruk, soal benar-salah itu ditentukan oleh rasio, dan ditentukan juga oleh halal atau tidak, dan juga ditentukan oleh perlu atau tidak, oleh kebuahan, dan ditentukan juga oleh moderasi dan penelitian. Jadi bangsa kita, para reformis ditutup untuk bijaksana, dan meskipun itu tanpa mempermasyarkan konstitusi, kita harus berani menerjang ini semua yang tidak, dasarnya sudah tidak konstitusional.